Hai kalian pilih Halo kita terima sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengecek kesehatan keyboard kalian agar kalian tahu keyboard mana yang tidak berfungsi Nah langsung saja ke caranya caranya silahkan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi video ini ini namanya adalah n.k-test.ru nah ini link ini digunakan untuk mengetes kesehatan keyboard kalian Nah jika kalian itu menggunakan Macbook kalian bisa pilih Mac jika kalian menggunakan Windows kalian bisa pilih yang ini Nah silahkan kalian tes aja bisa kalian klik-klik saja sesuka kalian dan semuanya hingga sampai terklik semua nah misalkan nih Kak kalau semisal di tombol K itu tidak bisa diklik atau tidak bisa muncul atau tidak bisa hijau seperti ini kemungkinan keyboard kalian itu mengalami error di bagian K bisa error karena software-nya atau error karena hardware-nya Nah kalau kalian error karena software-nya kalian bisa klik video yang di atas ini atau di kolom deskripsi itu adalah bagaimana cara mengatasi keyboard yang tidak bisa berfungsi Nah tapi kalau semisal error hardware-nya maka kemungkinan keyboard tombol K ini itu tidak bisa digunakan Nah solusinya gimana solusinya kalian harus menggunakan virtual keyboard untuk mengklik ini Nah untuk menampilkan virtual keyboard silahkan kalian klik kanan taskbar setting kemudian kalian pilih ini touch keyboard kalian on kan setelah itu kalian pilih ini ya touch keyboard Nah di sini bisa diklik nah tapi kalau kalian itu ribet kalian bisa menggunakan keyboard eksternal tapi kalau kalian punya uang berlebih lebih baik kalian service keyboard kalian ke service center atau ke tukang service Nah seperti itu aja Nah jangan terbantu dengan video ini mohon tombol like subscribe kan dengan lagi subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribut dengan video-video selanjutnya dan jalan itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan dan komentar di video ini Terima kasih